Intro Hubungan antara Luna Maya dan Ariel Noah sering menjadi misteri. Kedua putus sambung meski sama-sama sudah menjalin kasih dengan orang lain. Kini keduanya sama-sama melajang meski Ariel Noah berstatus duda. Sementara Luna Maya meski belum pernah menikah namun beberapa kali hampir menikah. Kini keduanya dikabarkan kembali merajut kasih setelah diam-diam bertemu di luar negeri. Meski sudah berakhir, hubungan antara Luna Maya dan Ariel Noah masih saja ramai diperbincangkan publik. Bagaimana tidak hubungan keduanya memang sempat melegenda di tanah air. Bahkan hingga kini masih banyak netizen yang berharap Ariel Noah dan Luna Maya kembali bersama. Seperti diketahui, Luna Maya pernah berpacaran dengan Ariel Noah sejak tahun 2004. Namun di tahun 2005, Ariel dituding menghamili seorang wanita asal Bandung bernama Sarah Amelia. Ariel Noah pun bertanggung jawab dengan menikahi Sarah Amelia dan membuat hubungannya dengan Luna Maya harus berakhir. Di tahun 2008, Ariel bercerai dari Sarah Amelia dan ia kembali pada Luna Maya setahun setelah bercerai. Setelah itu, cobaan kembali menghampiri asmara Luna Maya dan Ariel Noah. Pertengahan tahun 2010, video asusila milik Ariel Noah saat bersama Luna Maya dan Cutari menguat di permukaan. Setelah video panas tersebut menyebar ke publik, nampaknya keduanya memilih untuk memutuskan hubungan mereka. Pasca putus, baik Ariel Noah maupun Luna Maya, sempat kedapatan beberapa kali menjalin hubungan dengan orang lain. Namun hubungan asmara keduanya tak pernah berjalan mulus, selalu kandas sebelum sempat mencapai pelaminan. Hubungan asmara keduanya yang tak pernah berjalan mulus, membuat kebersamaan Ariel Noah dan Luna Maya menjadi dambaan publik. Publik yang berasumsi kerap berharap keduanya bisa kembali bersama sebagai pasangan kekasih. Beberapa waktu lalu, muncul kabar jika Ariel Noah dan Luna Maya masih kerap bertemu secara diam-diam. Bahkan keduanya dikabarkan telah menjalin kembali hubungan asmara kembali. Benar atau tidak, menanggapi hal tersebut, paranormal kondang Denny Darko tampaknya menerawang Ariel Noah dan Luna Maya lewat kartu-kartu tarotnya. Hal itu diungkapkan Denny Darko melalui kanal Youtubenya yang berjudul, Apakah Luna Maya akan kembali ke pelukan Ariel Noah? Pada awalnya, Denny Darko tampak menerawang hubungan Ariel Noah dan Luna Maya melalui kartu tarotnya. Ia mendapatkan sebuah kartu The High Priestess. Menurutnya, ada sesuatu yang disembunyikan antara hubungan Ariel dan Luna. Denny Darko tampak menduga-duga bahwa keduanya telah secara bertemu diam-diam. Bahkan pertemuan Ariel dan Luna Maya itu tak pernah terendus oleh media manapun. The High Priestess yang pasti sepertinya memang ada yang disembunyikan. Takutnya, jangan-jangan mereka ini ketemuan diam-diam di belakang kita. Ya, emang kita siapa? Ujar Denny Darko. Maksudnya ini, tidak terendus oleh wartawan sambungnya. Tak hanya itu, Denny Darko juga tampak menduga-duga jika keduanya bertemu di luar negeri atau menggunakan topeng supaya tidak ada yang mengetahui keberadaan mereka. Paranormal kondang itu juga mengungkapkan jika Ariel dan Luna masih menyimpan komunikasi yang bersifat rahasia di antara mereka berdua. Mungkin saja, mereka ketemu di luar negeri atau mungkin pas ketemu pakai topeng atau apalah. Tapi kayaknya, mereka menyimpan komunikasi rahasia antara satu sama lain, ungkap Denny Darko. Terima kasih telah menonton!